PEMADAM KEBAKARAN KEMAYORAN PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN disini nih nah nanti ada sesuatu yang berhubungan sama amplop ini ya Pak ini penting sekali nanti saya akan membawa Pak Yono ke 9 Maret oke nah informasi detailnya ada disini ini saya taruh disini yang 10 5 tujuan lah kurang lebih malam nah saya mulai sama lembar baru Pak Yono Pak Yono fokusnya kesana aja ya oke Bapak kami lafaz dulu ya kewala mulut ya Pak oke lihat lagi kami lafaz kewala mulut lihat saya nafaz waktu itu saya gak sadar waktu Mas Romy menyentikan tangannya sekarang semua suara semua sensasi kecuali suara saya menghilang dan tenggelam dari pikiran Anda sekarang saya akan membuat Pak Yono untuk lebih peka dan lebih sensitif terhadap semua informasi yang ada di dalam pikirannya sendiri saya akan menghitung dari 5 ke 1 di hitungan ke 1 kembalikan pikiran Anda ke masa lalu Anda tapi tapi kapan pun saya membuat Anda merasakan kursi yang Anda duduk di Anda langsung merasakan aman nyaman dan terlindungi kalau mengerti yang bukan kepala ini bagus sekali relax aja bagus sekali biarkan tiap tarikan nafas membuat Anda semakin relax dan semakin relax sampai begitu relaxnya sampai leher Anda pelan-pelan semakin berat dan semakin berat kepalanya menjadi semakin berat sampai airnya relax semakin dalam bagus sekali Pak Yono bagus sekali saya akan menghitung dari 5 ke 1 di hitungan ke 1 kembalikan pikiran Anda ke masa lalu Anda kalau mengerti yang bukan kepala Anda bagus sekali saya akan menghitung dari 5 ke 1 di hitungan ke 1 kembalikan pikiran Anda ke tanggal 9 Maret 5 4 3 2 1 di 9 Maret ini ada sesuatu yang sangat penting yang berhubungan dengan nyawa orang banyak sekarang jelaskan pada saya di 9 Maret ini Anda berada di siang hari atau di malam hari di malam sendiri atau bersama orang lain bersama teman di malam hari ini saat bersama dengan orang lain apa yang Anda rasakan saya merasa agak capek dan agak lelah jelaskan pada saya apa yang Anda lihat di 9 Maret ini saya melihat kejadian kejadian apa terbakarnya sebuah gedung terbakarnya sebuah gedung iya jelaskan pada saya gedung apa di 9 Maret ini yang terbakar Wisma Kosgoro saat kejadian ini Anda alami jam berapa kurang lebih jam 10an kemudian apalagi yang muncul di pikiran Anda apalagi informasi yang Anda ingat-ingat jelaskan pada saya terjadinya kurang lebih hampir 1 harian berapa jam kurang lebih 12 jam berarti terbakar 12 jam apakah betul? betul apalagi informasi yang Anda ingat-ingat yang Anda rasakan Anda muncul di pikiran Anda sekarang ada pemilik gedung yang tidak puas dengan kinerja kami pemilik gedung yang tidak puas ya iya apalagi yang bisa Anda ceritakan sekarang instalasi air dalam gedung itu kurang bagus instalasi air dalam gedung tidak bagus kendaraan berontos sky lip datangnya telat menjadi kebakaran gedung bertingkat dengan pemadaman paling lama di Asia sampai saat ini bagus sekali saya akan menghitung dari 1 sampai 5 di hitungan 35 kembalikan pikiran Anda tanggal 29 Juli bersama saya di tahun ketiga buka matanya 1, 2, 3 buka matanya buka matanya setelah membuka mata pas ada pertanyaan itu saya kebayang dengan apa yang di pikiran saya oke Pak Yono ini adalah informasi yang tadi Bapak sebutkan waktu menyisiri waktu dan akhirnya saya kembalikan di 9 Maret jam 10an saya tidak sebetulnya Bapak berhasil kembali dan menceritakan detailnya dengan jelas tentunya harus ada pembuktian Pak Yanuar yang baca Pak Yanuar yang baca nah ini adalah informasi yang disebutkan oleh Pak Yono sekarang Pak Yanuar yang mengonfirmasi melalui berita CNN itu apa betul kejadian yang malam betul iya betul dan disitu pasti tidak mungkin memadamkan sebuah gedung sebesar itu sendiri apa ya pasti bersama dengan regu ya Pak nah berarti bersama ini betul bersama dan pasti akan capek sekali ya Pak dan 9 Maret kejadiannya ada gedung terbakar disini betul ya Pak iya betul betul nama gedungnya apa Isma Kosegoro betul Isma Kosegoro yang disebutkan sama Pak Yono apa yang diungkapkan dengan Mulyono sesuai dengan yang ada di upload tadi Mas Romy Rappel nah sekarang menurut saya ini udah luar biasa sekali karena disini semua yang disebutkan oleh Pak Yono sesuai dengan pemberitaan saat itu sekarang Pak Yanuar dibacakan ya Jakarta Jakarta TNN Indonesia kebakaran yang meranda gedung Isma Kosegoro temen 9 Maret menjadi kebakaran gedung bertingkat dengan pemadaman paling lama di Asia sampai saya ini api yang merumat lima lantai gedung tersebut baru dapat dipadamkan setelah berkobar hampir 12 jam pada selasa 10 Maret kebakaran Isma Kosegoro merupakan kebakaran gedung bertingkat terlama di Asia hampir 12 jam kebakaran terjadi itu tentu harus menjadi catatan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta hujan pemilik gedung Isma Kosegoro Hayono Isman saat dihubungi oleh para wartawan Jumat 13 Maret menurut Haryono keterlambatan penanganan kebakaran gedung miliknya juga menjadi salah satu sebab lima lantai di Isma Kosegoro oke kendaraan telat berarti ya oke terus kan siapun meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperhatikan pemasangan kabel-kabel di pinggir jalan yang dikatakan Haryono sempat mengganggu akses bagi tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di Isma Kosegoro kemarin habis berarti sebagian besar cocok ya dengan Pak Yono ya wah luar biasa kekurangan buat Pak Yono mungkin emajinasi yang hebat ya semua orang gak bisa oke Pak Yono sebagian besar cocok semua detail detailnya dan mungkin penirsa dapat melihat detailnya dari reportase berita berikut ini kebakaran terjadi di Wisma Kosegoro Jalan Tamrin Jakarta Pusat Senin malam petugas terus berupaya memadamkan api yang masih menyala api awalnya membakar lantai 16 gedung dan menjalar ke atas hingga ke lantai 17 dan 18 bagaimana petugas tersebut dapat menjelaskan dengan detail kejadian yang sudah lama terjadi di pikirannya sebetulnya apapun yang masuk secara permanen kepikiran kita alam bawah sadar kita akan dapat merekam dan menyebutkan informasi tersebut dan ada banyak cara untuk mengakses informasi ini yang jelas jika pikiran kita berfokus pada satu hal maka hal yang lainnya harus diturunkan itu kenapa saya meminta petugas tadi untuk menutup matanya dengan ini petugas tadi dapat mengakses alam bawah sadarnya dan memunculkan kembali informasi-informasi yang ada di alam pikirannya nah untuk Anda menyaksikan eksperimen ini sebetulnya sebuah proses regresi hanya dapat dibuktikan kebenarannya jika ada berita faktual yang memang betul terjadi pada dasarnya pikiran kita menyimpan semua informasi yang masuk ke dalamnya gunanya agar kita dapat mempelajari dan tidak mengulangi terjadinya kejadian serupa tetap menyaksikan tentasi magic ayo lupa sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati